Halo assalamualaikum, ketemu lagi di channel youtube Mami Yurizi Nah bunda, di menu kali ini saya mau buat Japanese Cheesecake dengan menggunakan keju lembaran Wah rasanya enak banget loh bunda, yuk bunda ikutin saya terus ya Nah bunda, disini ada susu cair, lalu saya masak susunya, jangan sampai mendidih seperti ini Lalu saya tambahkan keju slice seperti ini atau keju lembaran Kita masukkan Nah lalu kita aduk-aduk, jangan sampai hangus ya bunda Lalu kita tambahkan mentega tawar Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur Lalu apinya kita matikan dan kita angkat ya bunda Nah disini ada kuning telur Kuning telurnya akan saya kocok Seperti ini Sampai dia agak mengental ya bunda Ini kita kocok terus Nah kalau sudah mulai mengental Nah kalau sudah mulai mengental Seperti ini Lalu saya tambahkan Susu cair yang telah kita masak tadi Sambil kita aduk-aduk ya bunda Seperti ini nih Nah ini kita aduk lalu kita sisihkan Selanjutnya kita kocok putih telurnya Dengan menggunakan mixer ya bunda Disini kita kocok Sampai warnanya putih Seperti ini Nah lalu saya tambahkan sedikit gula pasir Kita kocok kembali Nah lalu saya tambahkan lagi gula pasir Sedikit-sedikit Kita kocok kembali sampai putih telurnya Mengental dan kaku ya bunda Nah kita kocok sampai benar-benar mengental Kira-kira seperti ini Nah lalu kita sisihkan Nah bunda Setelah itu Kita siapkan tepung terigu Dan ini vanili Kita campurkan Lalu Tepung terigunya kita masukkan ke dalam Adonan telur tadi Seperti ini Kita ayak ya bunda Supaya dia tidak menggumpal Nah Lalu kita Aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Lalu kita tambahkan Putih telurnya Sedikit demi sedikit ya bunda Ini kita aduk-aduk Ini kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Seperti ini Kita aduk Dengan satu arah Nah Seperti ini kira-kira Lalu kita aduk-aduk Kembali kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Seperti ini Seperti ini Dan ini terus kita aduk-aduk Sampai semuanya benar-benar tercampur Sehingga nanti cake-nya jadi bagus Lembut dan enak bunda Nah bunda Disini sudah ada loyang Yang sudah saya alas Dengan kertas roti Lalu saya tuangkan adonan Kedalam loyang Seperti ini Lalu kita Hentakan Seperti ini Agar adonannya Rata kedalam nih bunda Lalu disini Saya menyiapkan Satu buah loyang lagi Dan kita taruh disini Disini saya isi air Dengan air yang panas Nah setelah itu Kita bakar cake-nya Dengan api 130 Kurang lebih 40-50 menit Atau bisa kita tusuk nanti tengahnya Untuk supaya tahu Sudah masak Atau belum ya bunda Nah seperti ini bunda Nah cake-nya sudah jadi nih bunda Lihat deh Warnanya cantik ya Nah sekarang kita Keluarkan dari loyang Kita copot kertasnya dulu Pelan-pelan Seperti ini Kita Ganti dengan kertas roti Yang baru Nah bunda Seperti ini nih Cheese cake Wow Ini kita Kasih olesan lagi Dengan Margarin Supaya dia Selalu lembab Nah sekarang Kita coba nih bunda Wah Ini cake-nya tuh Lembut banget Kita tidak perlu Pakai Cream cheese nih bunda Cuman pakai Kaju slice Nah Lihat deh Tuh Teksturnya Lembut banget Lihat ya bunda ya Empuk Putih Bersih Pokoknya enak banget Loh bunda Teksturnya tuh Lembut Seperti kapas Seperti ini nih bunda Yuk bunda Bikin di rumah ya Bikinnya mudah kan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like Di komen Juga di subscribe ya Assalamualaikum Assalamualaikum